Intro Satu pasien RSUD Kepulauan Mentawai terindikasi positif terpapar virus Corona COVID-19 Beginilah suasana penjemputan seorang warga Dusun Pogari Desa Goso Inan Berinisial AS 19 tahun, seorang mahasiswi di Jakarta yang diperiksa kesehatannya dengan rapid test Rabu 8 April 2020 Berdasarkan hasil rapid test oleh RSUD Mentawai, untuk sementara pasien terindikasi positif terpapar virus Corona COVID-19 dan berstatus PDP Pasien positif yang berstatus PDP yang baru datang dari Jakarta itu, dijemput oleh tim medis dengan menggunakan APD Untuk selanjutnya dibawa ke ruang isolasi RSUD daerah Tua Kejat, guna menambat perawatan lebih lanjut Penjemputan pasien berinisial AS, diawasi langsung oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Ketua BPBD, Wakapolsek Sipora dan Camat Sipora Utara Kanit Binas Polsek Sipora, Babinkam Tis Penas Desa Goso Inan Kepala Jorong Pogari Besanoma Dandung Mentawai dan Wakapolsek Kepulauan Mentawai Ketika ditemui, Wakapolsek Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Awak Mentawai TV mengatakan Pasien sebelumnya mempunyai riwayat perjalanan dari kota Jakarta Begitu sampai di Mentawai, pasien yang masuk daftar orang dalam pengawasan itu mengalami demam Sekarang harus menjalani isolasi di RSUD Kepulauan Mentawai Pihak rumah sakit telah melakukan pengambilan sampel swab tenggorokan pasien bersangkutan Dan hasilnya dibawa ke labur Unan Kota Padang Wakapolsek juga menyampaikan, tidak perlu panik dalam tanggapnya Masyarakat mengikuti aturan saran pemerintah dan ciptakan budaya hidup bersih Dan sering mencicip tangan dengan sabun Bagaimana tanggapan Bapak tentang telah ditemukannya Ada indikasi salah satu masyarakat mentawa yang terkena dampak COVID-19 Terima kasih dekat-dekat Memang betul kemarin ada satu orang yang pertamanya dia ada sebagai orang yang diduga dalam pengawasan atau NDP Setelah itu selama perawatan mereka 12 hari pantauan Ternyata kemarin meningkat menjadi pasien dalam pengawasan Itu dari hasil rapid test Bahwa dia sudah 2 kali ditest rapid test dan positif mengandung pirus Namun demikian Ada yang lebih akurang lagi Kita ketahui bahwa rapid test itu hanya 80% Ya bisa dan bisa Bisa juga tidak positif nanti Jadi ada satu alat lagi yaitu alatnya swab Yang diambil air nyur maupun dari hidung Kalau itu nantikan 100% Mudah-mudahan setelah dicek nanti Orang tersebut tidak positif Dengan kejadian tersebut tidak perlu panik Tidak perlu takut berlebihan Kami harapkan yang penting tetap ikuti aturan-aturan atau perintah-perintah yang dihadapan sama Atau timbuan yang diberikan oleh pemerintah Tetap jaga jarak Tetap diam di rumah Tetap menjaga kesehatan Dengan sering mencuri tangan pakai sakun Sehingga virus tersebut Tidak kena pada diri kita Terutama jaga jarak Dan tetap diam di rumah Serasa itu yang penting yang sudah dikuali sama masyarakat Dari Tua Bejat ke Pulau Mentawai Tim Liputan Mentawai TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!